Halo guys, kembali lagi ke channel aku Alpino Prananda, YouTuber terhambel se-Indonesia Oke, di video kali ini aku kembali mau bikin one brand skincare routine gitu Jadi ini tuh satu merek, udah ada cleanser sama tonernya Sesuai dengan judulan thumbnailnya, yaitu dari P-Calm Nah P-Calm itu adalah produk dari Korea Selatan ya guys Jadi ini tuh produknya aku dapet dari Korea Selatan So, dan ini tuh menjadi salah satu kayak skincare routine favorit aku banget guys Dan disini udah lengkap banget, ada dua, ada cleanser sama ada tonernya Dan mereka itu sebentar lagi kayaknya mau nge-launching produk baru mereka Dan aku super excited sih untuk nungguin produk terbaru mereka Karena kedua produknya yang itu aja udah kayak bener-bener bikin aku tuh terdiam, speechless Dan bikin aku kayak out of control gitu Aku bingung banget mendeskripsikan itu sebagus apa this product gitu loh Jadi ya daripada banyak bicara ya kan langsung aja aku review ke temen-temen satu per satu produknya ya guys Oke guys, jadi aku udah dapet beberapa informasi Oke, jadi yang pertama mari langsung aku review buat kalian ya Yang pertama ini adalah P-Calm Underpore Foam Cleanser Remove the Sebum that Cause People to Stretch Out or Touch Their Faces Nah, jadi di kandungan di dalam cleanser-nya ini dia itu ada kandungan Azulene-nya Yang bagus banget untuk mengatasi hiper pigmentasi pada kulit kalian Dan juga untuk meregenerasi sekulit kalian gitu Kemudian kandungannya ada BHA plus T min CA Yaitu untuk membersihkan pori kalian dan juga untuk menenangkan jerot kalian Dan kayak secara tidak langsung itu bikin kulit kalian itu berasa di Demodex gitu loh Dan itu kandungannya Kemudian ada Anti-Sebum Strip P Itu untuk Reduce Sebum Secretion and Protect Skin Cell Jadi untuk kayak membersihkan sebum atau minyak berlebih pada wajah Kemudian untuk melindungi sel kulit gitu loh Nah, kemudian ada Tanin Complex untuk Tighten Pores And Reduce Excess Oil in the Skin Nah, jadi untuk mengecilkan pori dan juga untuk mengurangi produksi minyak pada kulit kalian gitu loh Jadi nggak bikin minyak berlebih Kemudian yang terakhir ada Wet Grass Biomethe M Itu untuk berisi probiotics Untuk menghaluskan kulit kalian Terus untuk mengatur kelembaban kulit kalian Dan untuk mengurangi masalah kulit kalian gitu loh Jadi itu dia kandungan utama atau hero ingredients dari cleansernya ini Nah, kemudian langsung kita bahas gimana dari segi tekstur Oke Nah, dia teksturnya ini aku suka banget-banget Dan itu tinggal kita tuangin ke tangan gini Dia teksturnya gel gitu guys Kemudian dia ini kayak ada beningnya dan ada isinya gitu Pasti, kalian pasti paham maksud aku Jadi dia tuh bukan tipikal gel biasa Tapi kayak di dalam gel itu ada kayak seratnya gitu loh guys Nah, jadi ini gampang banget juga cara pakenya Ini kalian tinggal busain aja Kemudian setelah itu baru kalian usapin ke wajah kalian Nah, ya aku sukanya lagi ini cleansernya dia itu Busanya itu kayak medium foamy gitu loh Jadi foamy itu bukan tipikal yang tebal Dan bukan yang tipis banget atau yang sedikit banget Jadi ini akan sangat membersihkan wajah kalian banget Nah, terus dari aromanya bagaimana ya kan Nah, dari aromanya dia sendiri aku nggak tau ini aroma apa Aku baru pertama kali ngendus bau kayak gini Jadi aku nggak bisa kayak discrapin ke kalian Sebenernya ini tuh bau apa Dia baunya ringan Pas kita cium itu kayak berasa light banget gitu Nggak bikin kita tuh berasa kayak tajem banget ya Baunya nggak sama sekali Dan aku suka baunya kayak rada bau-bau Aduh-duh-duh apa ya Aku nggak bisa banget ngejelasin baunya Karena ini pertama kali aku ngendus cleanser Yang baunya kayak gini guys Dan hampir ke tonernya juga Baunya hampir-hampir sama kayak gini Tapi bedanya nanti di toner dia baunya agak ringan aja Nah, ini dia hasil aku pemakaian sekitar 2 minggu kemarin Waktu pertama kali aku dapet produknya Di hidung aku yang biasa banyak komedo Udah lumayan berkurang Dan bener-bener ini tuh Klaim-klaim yang dia kasih atau hero ingredientsnya Juga bekerja dengan maksimal di kulit aku Which is, aku suka banget sama cleanser daepical mini guys Kayak gitu Nah, jadi ini bisa dipakai di semua jenis kulit Tanpa terkecuali Aman banget Dia very gentle gitu Typical gentle cleanser Dan aku udah selesai bersih-bersih ini Jadi aku akan bilas Dan aku akan ngembali ya guys Oke guys, jadi ini dia After aku cuci muka Setelah aku bilas pun Dia nggak berasa ketarik Nggak berasa kering sama sekali kulit aku Terus dia itu lembabnya lembab banget Terus dia membersihkan pori-porinya Juga kayak mantep banget Nih aku akan zoom Kalian lihat sendiri ya guys Ini membersihkan porinya sih parah banget Kayak gentle banget gitu loh tuh Kalian lihat pori-pori aku Komedo pun kayak nggak ada lagi Tuh, gila banget kan Tuh kalian lihat sendiri nah Pori-pori aku kayak tersamarkan juga gitu loh Dan ini tinggal bekas-bekas jerawat aku yang nggak jelas aja Dan bener-bener ini membersihkan porinya Bagus banget Nah, jadi temen-temen yang mau nyoba Cleansernya Peacom Ini bisa sih Langsung aja kalian coba Kalian beli di Lazada Pokoknya ini tuh recommended banget Dan kalian nggak bakal nyesal Kalau kalian punya ini cleanser Bener-bener seenak itu Jadi ya jangan lupa Cobain cleansernya recommended banget Oke, setelah itu Kita harus pakai toner Jadi tonernya ini juga dari Peacom Ya ini dia Peacom Berial Cycle Toner Yang fungsinya untuk take care of your skin After cleansing When your skin is at its weakness Jadi untuk menjaga kulit kita Setelah kita mencuci wajah Terus untuk menjaga kulit kita Ketika kulit kita itu lagi sedang banyak masalahnya Kayak gitu Nah, dia dikemas box kayak gini Terus kita dikeluarin aja Botolnya tuh ukur kayak gini Lucu banget Terus isinya 200 ml Nah, apa saja sih hero ingredients Dari si tonernya ini? Mari kita cek Apa saja ya hero ingredients-nya? Yang pertama tadi sama Ada Azuline-nya juga Yang bagus untuk Mengatasi hiperpigmentasi pada kulit Dan untuk Recover skin regeneration cycle Jadi untuk meregenerasi kulit Kemudian ada T3 and Cica Untuk menjaga ketenangan kulit Kemudian untuk anti-inflammasi Nah, kemudian ada KMX Ferment Cure Untuk anti-inflammasi ingredients juga Dan untuk Mengurangi kayak bakteri Jerawat Dengan asam amino Atau amino acid-nya gitu guys Nah, kemudian ada Pito Green Tea Complex Itu untuk Inhibit the activity of harmful substance To protect your skin Jadi untuk menjaga kulit Kita tuh dari bahaya Kayak hal-hal yang berhubungan di luar gitu loh Nah, kemudian ada Karika Papaya Extract Itu untuk Enzyme-based natural exfoliating Ingredients that remove that skin Cell gently Jadi untuk Mengangkat sel kulit mati pada wajah Secara gentle Tanpa membuat kulit iritasi dan sebagainya Nah, kemudian ada Yang terakhir ada Order Matte Complex Untuk antioxidant ingredients Jadi antioxidant Kemudian Untuk menjaga skin barrier Dan juga untuk Mengecilkan Moisturize Moisturize Loss Jadi untuk kayak Menjaga kelembaban kulit juga Dan bisa membantu Mengecilkan Polri wajah kita Nah, jadi itu dia Hero ingredients Dari tonernya Nah, kemudian Tonernya ini Dia sama sekali Gak ada bau yang Aneh-aneh Dia baunya Very natural Rada mirip sama cleansernya Pokoknya kalian akan Cium ciri khas aroma Dari pecan itu guys Kemudian deh Teksturnya pun Kayak air biasa gitu Gak berat sama sekali Ini tinggal kalian Tuang ke tangan Atau mau pakai kapas Juga boleh Udah setelah itu Tinggal kalian Tap-tap aja Ke wajah Kalau misalnya Teman-teman mau Eksfoliasi wajah ringan Bisa pakai kapas Dituangin ke kapas dulu Baru digesek-gesek ke wajah Kalau misalnya Kalian mau yang Melembabkan banget-banget Kalian bisa pakai tangan Kayak gini Kemudian Tinggal kalian Tap-tap aja Gitu Gampang banget kan Pakai tonernya Nah, untuk tonernya sendiri Ini yang paling Membantu di kulit aku Adalah untuk Mengecilkan pori Sih Kalau menurut aku Itu bener-bener Bagus banget Dan untuk Menenangkan kulit aku Karena kulit aku tuh Tipikal yang Kalau selesai cuci muka Biasanya akan Rada kemerahan Jadi ya Setelah aku pakai ini Aku berasa Kulit aku jadi Tenang kembali Gitu Nah, kemudian Untuk penyerapannya sendiri Dia cepat gitu Gak bikin lengket Sama sekali Dan kayak setelah pakai Itu berasa Satu muka Jadi lembab semua Dan pori-pori Kayak langsung Berasa Semua gitu loh Pokoknya Tonernya juga Recommended Untuk kalian coba Jangan lupa order Ke Lazada Biar kalian langsung Dikirimin dari Korea Gitu Oke guys Jadi itu Review aku Untuk mereka Picam Cleanser And tonernya Ini dua-duanya Recommended Parah Kayak Udah deh aku Gak bisa lagi Pengen bilang apa Karena bener-bener Dua-duanya ini Bagus banget Dan menjadi Best skincare Of mine Gitu Selama 2022 Ini mulai berjalan Aku belum tahu Apakah ada Skincare dari brand lain Yang bisa menggeser Posisi mereka Dari best Skincare Menurut aku Gitu kan Jadi thank you so much Untuk pihak Picam Juga yang udah Ngirimin aku ini Dan semoga Di produk baru mereka Nanti aku juga bisa Cobain Oke Oke guys Jadi thank you so much For watching Jangan lupa klik link To video aku Dan jangan lupa Kalian tuh Kalo yang mau order Bisa langsung ke Lazadanya Linknya udah aku taruh Di bawah juga Dan see you guys On my next video Bye